Yang kami taklimkan sekena para masyarakat, para kiai, rawatenggiriki, kakak guru-guru kula, yang tempat ya ibu Syari, Pak ya Junaidi, Pak ya kuatah kiai-kia yang kakadir, kula tengah jenggiriki, buatan kepingin buroni, buatan kepingin mamung syaring-syaring mawan. Tema ya, pagi ini kibuniko dari masjid kita bangkit. Ini ketika beliau Pak Pimpinan Kopsar PMTN Iwengasem, Pak Wahyudi Suwanteng Pondok, menceritakan tentang bagaimana polemik masjid Tengghojonegoro itu bangkususai. Beliau memandang kula bucah nom sing menggerakkan berbagai sektor, diantara sektor ekonomi, diantara kula gadah, binaan-binaan para pengusaha, manggedalu menawin jeningan kepingin dera enten pengajian bisnis Tenggantor Laskar Buah. Yang dulu 4 tahun, masih 1-2 cabang, sekarang sudah 68 cabang. Oh ternyata untuk scale up bertumbuh itu enten ilmu nih. Nek dunyo enten ilmu nih, akhirat mesti luah enten ilmu nih. Beberapa masjid, besok tanggal 10 Desember, masjid main kawis enten hapus tato, karena pulau ngendamel kelas baru namanya berani hijrah. Kata-kata hijrah ini koyok-koyokan GNO. Tapi harus kita rebut. Jangan sampai hijrah ini dimiliki orang lain. Dulu orang bangga, Al-Mahad As-Salafi. Saya ingin apa yang mau di As-Salafi? Wadi. Wadi di darah ini orang. NU. Justru, untuk aku tidak ada Al-Mahad As-Salafi harus kita rebut. Saya punya kajian, 5 kabupaten. Rutinan, namanya kajian sama wak. Kok gak pengajian umum? Kok kajian sama wak? Kok koyora NU? Nah itu harus kita rebut. Harus kita NU-kan semua. Jangan sampai kata-kata itu menjadi sebuah identitas. Begitu juga dengan masjid. Akhirnya aku kali Pak Wahyuti sinkron, baik. Soalnya aku kejadian pengen aneh, tenglamongan. Ada cerita. Mugom-mugom koknya gak handir. Mugom-mugom. Ketikan aku aku sangking Jeporo, kalau gak salah. Saya jam akhir Isya, jam setengah delapan. Sampai duduk, jam setengah delapan arah ke selatan. Sholat Isya, disitu jamaah sama anak-anak. Bagi jamaah, jemingi orang pengen dikiran. Yoke pengen pijetan, orang jemingi kalau santri, itu pijeti. Yang jemingi ngajak santri, kan butuhnya naik bar sholat, berwiritan, koran pijeti. Lagi pijetan sedelok. Pangah pun temas. Nek mpun cekap hajah, Niki majiti hajim pulau tutup. Tak sawang. Masjidnya hajim pulau tutup. Pulau mikir, oh, iki yuraisong beda, no antarone, takmir karo penguasa masjid. Masjid ini kurak, nonegusti Allah apa mene takmir? Nonegusti Allah, lah kok aku diusir? Apa itu kafiku dibatesi? Bareng diusir, kepanggih itu radiosan mas. Lu, enggak. Lah, cinteng putih, cinteng diso niki. Lu, cinteng ngeri kok. Buarang wongi datak nih, ngomor diwi. Bareng kalau maju sing, ngisi pengajian, lu, enggak wuih, lu rawanin danya apa. Ini rak wong sing takusir mau. Ini cerita nyata. Ternyata di luaran sana, bener, masjid ini ku, say. Wang nyumbang masjid, seki ga eman. Sampai upruk, nyumbang masjid, ga susengat, ga sungkan. Saking ngeraku si masjid, nerimo duit, Pak. Sampai di cerita, Pak LTM, dik maunya, eneng wasah ucum, mengkosongan bupati, woyah pemkap, Masya Allah, diwidi, jeneng. Ini bukti bahwa, masjid kita belum mandiri. Masjid, belum mandiri. Lah, akhirnya, kalau kali Pak Wahyuti, mongga Ustad, kita kolaborasi, manggih, masjid-masjid pertoncolan, jeneng-eng-engang, inggang sambung dados, soalnya, kita sering ngopini, masjid-masjid, yang suung. Masjid kapas, ini, aku nanti suung, dia ini, udah mati, karena cah nom nom. Masjid kapas, ini, lho. akhirnya, akhirnya, Pak Yassin, soang, Pak Mughlis, kulau, akhirnya, urib-urib masjid. Lah, akhirnya, timbung ketimpangan, ketimpangan ini, yang tua, yang bangun, yang tua, yang bangun, 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 bangun. Akhirnya, kulau kan rotuk-dolotok, mulanya jeneng-nya, yang konconan kulau, mesti tak ulang-dolotok, sidik-sidik, uangnya dapat, temen-temen. Kulau tak ulang ilmu sepur, Pak. Ilmu sepur apa, Pak Yayai? Pokoknya ilmu sepur, Nek, Kerry, ditinggal, Nek ngalang-ngalangi, terang. Kok ketika kita punya program, orang duwe ilmu sepur, ilmu ne, elep, rapatek payu, yang dongkrok, Pak. Ketamiran juga seperti itu. Akhirnya, mensingkronkan yang sepuh, dengan yang muda, ini ternyata butuh waktu, enam bulan. Butuh diskusi, butuh bukti, akhirnya newes bukti, semakin kegiatan banyak, duit infak mengalir. Saya kita merdota kok, bangunnya gak buk-bantu, cok, saya ini. Oh, enggak-enggak dibantu. Oh, ternyata, kulon jenengan ngeramek lo masjid, nikku, ojo wedi, orang duit-duit. Di luaran sana, banyak orang kaya ingin bangun. Di luaran sana, banyak orang kaya ingin membantu kegiatan kita. Tapi, kadang kita gak punya program. Makanya, sampai enten singalaki madrasah dininya, Pak. Nek, lo tanglatin masjidnya kok sepilih. Gak sepilih, wong dah cilih-cilih, nek awan, ngajining dininya, nek sore, ngajining dininya kok. Akhirnya bermanggrib, barengi, sak majitnya. Sepi, tambah madrasah, sedisalaki. Makanya, kalau seneng, hari ini, yang dikirim banyak sekali, 75% anak muda. Karena, masjid sepi itu, tandanya, satu, takmirnya, tenaga sisa. Pensiunan, jadi takmir. untuk masjid, dikasih tenaga sisa. Untuk masjid, dikasih pikiran sisa. wong pensiunan, rasa teruk, kesundung-undungan, pak. Kok komikir, pusjid. Maka, Alhamdulillah, ini mugo-mugo, sentik orang merebut. Mugo-mugo, takmirnya, pak. Mengapa, masjid itu, makmur? Tadi, mumpun dibahas, pak. Wah, Yudi, dibahas kali, pak. Yaitu, semua sudah dibahas, sebenarnya. Tapi, yang jelas, rebutan masjidil haram ini, menjadi ayat. Orang-orang yang memakmurkan masjid, itu ayat dimana rebutan antara orang musyrik, Mekah, dengan orang-orang yang beriman, merebutkan masjidil haram. Orang-orang yang memakmurkan masjid, pangapunten. Nek sing bangun, kan wis, akeh hadisi, mampana masjidan, banalahumithluhfiljana, dan lain sebagainya. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang bangun masjid. Iku gilirane mau suga-suga. Gilirane awa eniki, memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu, bukan berarti pangapunten. Nek jamaah, wis, pastilah. Kuduluh, rame. Subuh, pangapunten. Sing tengriki, jamaah, sholat subuh, lebih dari, lima belas soft, angkat tangan. Oke, lima belas soft, buat nenten. Nanti dari BNT Nungasem, ada, dana, singkanggu kemakmuran. Yang lima belas soft, gak ada. Sepuluh soft, jamaah, sholat subuh. Yang ada, angkat tangan. Sepuluh soft. Ikim pesjidmu, ukurannya piro, terang. Oke, sepuluh soft, buat nenten, Pak Wahyudi. Dua soft ukuran dua tujuh, kali dua tujuh, dengan dua soft ukuran lima kali tiga, kan beda. Oke, lima soft, jamaah, sholat subuh. Sepuluh soft, Banjarujo. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Banjarujo. Banjarujo, sing, atakwa. Gih, kalau sering imam di tenggeriku, oke. Alhamdulillah. Ada program, dalam, khusus malam Jum'at. Ojo kuyu, berhasil Jum'at, kan? Subuh, Pak, ya? Alhamdulillah, khusus malam Jum'at. Karena ada Jum'at, berkahnya, 200 pokok. 200 nasi bungkus. Itu yang ngasih nasi bungkus pun, jamaah kita. Artinya begini, ada pergerakan-pergerakan yang harus kita lakukan. Oh, ternyata jamaah kita, senengani nasi bok. Bayangkan, umpamau, rahat Jum'at kok. Kenapa harus Jum'at berkah? Nggak ada senin berkah, selasa berkah. Oke, berarti, wis ketemu. 10 soft, walaupun, satu minggu, sekali. Wis api, iku, lu, wis aneh, sini api, Pak. Aku kok rodok kendu, Pak Wahyudi. Kendu ini, soalnya nge-ten, lah, yu, seminggu pisan, 10 soft, bis api, iku podokarunitip, no anak. Pak Yais yang penting, anakku ngaji, pura-pura ngaji, gak pintero rapo, akhirnya gak pintero tenang. Lah, nek, 10 soft, seminggu pisan api, iku berarti standar ideal, munggu DE. Kudunya dilebihkan. Oke, 5 soft yang setiap hari. Alhamdulillah, masjid mana itu? Berangkal ke Pembaharu. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk berangkal ke Pembaharu. Luar biasa. Jadi, kita hari ini berkumpul hanya sekedar untuk sharing. Bagaimana masjid ini nantinya menjadi pergerakan kebangkitan kita. Kita ini ku dati wong eno ku dunia luih isin, Pak. Setiap tengpundi-pundi, Pak Ngapunten, mengkono, kono majit rame, eno dudu. Sampai ada WA, ada inbox, yang tidak terhitung ke HP saya pribadi atau ke admin saya. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya kiai yang mengadakan pengajian tapi melupakan jamaah? Wine ga wong eno ga eneng jiri. Aku kan rodok tersinggung. Oh, meletih nih wong ene yang kutu dikai pelajaran. Pelajaran ini bukan menyinggung apa-apa. Pelajarannya, masjid NO harus bangkit. Dimulai dari Bojonegoro dan Tuban. Ternyata sebenarnya sudah banyak masjid-masjid NO yang bangkit. Masjid-masjid yang pangapunten. Kita aktif di situ. Semuanya jamaahnya rata-rata lebih di atas lima soft lah. Dengan gerakan-gerakan kemakmuran masjid, manajemen kemakmuran masjid. Nanti ada testimoni. Tapi kita belum menggunakan nama NO. Koyok-koyok kesane perkoro setengah NO setengah orah koyok-koyok munu, Pak. Pangapunten. Makanya nenggi Pak Wahyudi kepingin menggokulon jeningan sareng-sareng bagaimana masjid kita menjadi makmur. Jeningan boten sah muning ini. Kita bareng-bareng. Kita bareng-bareng. Tapi Alhamdulillah. Kenapa Pak Wahyudi memilih kulo? Keranten beliau memandang kulo sebagai figur kemandirian. Masjid yang kami bangun, miliaran. Itu mboten enten bangunan soko Pemkap, mboten enten soko Pemerintah, mboten enten soko DPR, dan lain sebagainya. Koyok-koyok. Sebagai bentuk kemandirian. Dua lembaga kami. Ini Pak Wahyudi juga mengajukan kelihatannya. Ikutnya SPM. Satuan Pendidikanmu adalah yang di Bojonegoro belum ada. Kenapa? Karena kami mandiri. Finansial mandiri, sistem mandiri, SDM mandiri. Saya punya binaan 48 desa. Yang 48 desa itu kami setiap hari mengirim paling sedikit 12 ustad ke sana. Gratis Pak. Nggak usah sumbangkan dari mana-mana. Dari mana? Kemandian ekonomi. Makanya ayatnya, Masjid didirikan oleh orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman itu berarti takmir masjid itu statusnya khodim. Pelayan. Pelayanan baikullah. Pelayanan gusti Allah. Bukan penguasa. Bukan pelayan. Kalau ada orang kotor datang ke masjid. Kemudian lunggu sampai usir. Sampai penguasa. Padahal Allah ngancam loh. Waman azlamu mimam mana amasajidallahi ayyudhkarofi hasmuhu wasaafi khorofiha. Siapa orang yang lebih zolim daripada orang yang mencegah orang untuk berzikir menyebut asmanya di dalam masjid. Siapa itu orang-orang yang merobohkan masjid itu. Kita mau ikhtikafah. Mau berkunci pengapunten. Iya lah. Yuk ngalah-ngalahi orang kafir. Artinya apa? Sebagai takmir. Yakin. Kita pelayan Allah. Bukan penguasa. Menset ini kalau tidak ditanamkan hari ini. Maka kalian akan janggal ketika ada-ada anak-anak muda yang ingin. Pengapunten. Memamarukan masjid. Saya pernah beberapa kali, karena ini cerita nyata. Di Bojonegoro ini banyak anak-anak muda yang ngefans saya. Kalau nggak percaya, cek follower saya banyak sampai hari ini. Dulu, 10 tahun yang lalu, ada anak muda datang dengan PD-nya. Dengan berbenderakan Ipnu, IPPNU. Soan Pak, Pak Yayi minta kajian anak muda. Oke, kitabnya itu. Satu romantuan penuh siapa, Pak Yayi? Siap, kalau ada berapa anak muda? Gih. Soan Pak, ini ngone takmir. Soan Pak, ini ngone kia ini. Soapokui. Munu, Pak. Kalau kebaikan, soapokui. Bocah ngendi. Apa aku raya so moco kitabnya? Repot, Pak. Yo, so moco. Tapi kan agete cah nomong nggak kayak aku tuh, Pak. Anggite maksudnya. Anggite. Akhirnya apa? Program ini gagal. Kenapa? Penguasa tadi. Maka mensa kita pertama. Jadi takmir. Jangan jadi penguasa. Jadilah pelayanan, Gusti. Dimana semua kegiatan yang ada di masjid. Kalau untuk ridhonya Allah, jangan halangi. Waman azlamu mimam mana amasajidallah. Ayyudhkaru fi hasmu. Wasa'afi khorobiyah. Kalau kita menghalangi orang-orang yang ingin menyebut asma Allah di dalam masjid. Siapa yang lebih zulim dari kita? Oke. Ini pengalaman. Ternyata banyak seperti itu. Makanya ada. Kalau dalam bisnis, kita biasanya buat bisnis kelas. Setelah bisnis kelas, kita jaring dari 200 anak muda ini, siapa yang mau kita dampingi? Namanya kelompok pendampingan bisnis. Kalau pengajian bisnis, ada namanya leader forum. Yang kita bina 1 bulan sekali sampai 14 kali pertemuan. Dari start up menjadi jutawan. Jadi jutawan, jadi miliarder. Minimal ada pertumbuhan spiritual, leadership, dan entrepreneurship. Itu kalau bisnis. Sama nanti, Pak. Kalau kita sudah sadar bahwa kita ini orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, berarti wa'akouma sholah. Meramaikan masjid dengan sholat. Tidak hanya sholat, Pak. Wa'ataz zakah. Wa'ataz zakah itu artinya kita mengeluarkan zakat. Artinya memberikan zakat. Bukan mengeluarkan. Soalnya, Pak. Dimana nikiai, ngetok akan zakat. Gabai ditokno. Berditokno terus dilipuk noneh, Pak. Soalnya ngetokno zakat. Ini memberikan zakat kepada mustahidnya. Antara sholat dengan zakat. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ilmu tafsir mengatakan bahwa ada yang mengatakan sholat tanpa zakat tidak diterima, zakat kalau tidak sholat juga tidak diterima. Tapi kalau pemahaman takmir, bagaimana orang yang datang ke masjid memberi kontribusi besar terhadap fasilitas atau faktor-faktor pendukung yang bernama ekonomi, Pak. Bener, nasib bok rongatus, Pak. Isoh sepuloh, Sob. Bagaimana kalau setiap Jumat, pak Mir yang lain misalkan, Jumat ini nasib bok. Senin, siapa yang jama sholat subuh hari Senin? Jumat, diberi voucher 15 ribu, mekblonjo sakarpe. Yang penting vouchernya lima lah sebu. Kangkung. Paling kan mok sebu. Telo. Bung. Berjonegoro paham tau, Bung. Ayo, Bung. Gedok, sakwiturut. Lima lah sebu. Berung, kiro-kiro masjidnya rame, nampak beten. Rame. Berarti sepini masjid itu perkara takmiris sebagai penguasa. Tapi duwe roso medit. Tapi enggak bangun. Makanya nanti akan dijelaskan takmir iku, masjid kudundwe paling siti lima rekening di BMT Nungasem. Paling sedikit, pak. Untuk jariah sendiri. Untuk sosial gerakan bok dan pasar. Bok, cina nom pasar apa, pak? Pasar senen, tapi panggok eneng. Di lingkungan masjid. Di jalan menuju masjid. Nah, kok konek takmireh podododolan. Pangapunten, podododolan. Bakal jangan, pilih nasibnya bakul rengkek. Pangapunten bakul rengkek. Sak desa ni sampan jumlahi piro. Kebas, pak. Paling sebuah lima ngatus. Sak juta lima ngatus. Terus, konek kunung kabak, seng jamaah, gratis. Kirok-kirok jamaah seneng apa-apa. Seneng. Bakul rengkek, seneng apa-apa. Seneng. Terus duitnya kondi. Udah keingung di pertanyaan, pak. Terus mikir, deh. Duitnya kondi. Lah, kehadiran kami di sini, Pak Wahyudi dan Pak Ahmad Prabowo. Mikir, pilih caranya duitmu kondi. Wes, mulai aja mbak Iwan. Makanya setelah itu, ada pendampingan. Pendampingan ini, Sampai nyonggara PR, Yodatang, nyonggara PR, Tapi dikerjakan. Insya Allah akan semakin rame, Semakin rame, akan semakin rame. Kalau dulu kita meyakini, Dimana banyak kaki, disitu banyak rizki. Lah, kita ini pelayan Allah, pak. Iki loh, sengkerja-kerjaan yang BMT. Itu ngelayani BMT, pak. Asal gajinya, pemboten. Lanjutnya kan pelayani Allah, kok ragu? Kok astagfirullah? Ya, tenang-tenang ini kok astagfirullah? Kita ini bukan penguasa masjid, Tapi pelayani, Gusti. Pegawani, Gusti. Merbotani, Gusti Allah. Ini merbotani, Gusti Allah. Pelayani, Gusti Allah. Pegawani, Allah. Allah, pak, sing jamin. Allah yang jamin. Next. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Ketika hijrah, Dari Mekah ke Madinah, Yang pertama kali dibangun apa? Masjid. Ketika itu, Saudagar-saudagar orang-orang Madinah, Sedoyo pingin ngampir nih kanjeng Nabi. Sedoyo kepingin ngampir nih kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mau ngopi narak, Kanjeng Nabi mau ngopi narak, Tapi kanjeng Nabi di BCI kali malaikat Jibril, Tunggu. Perintah Allah, Nanti, Mandekinengdi, Sesuaikan. Dimana, Untamu berhenti. Akhirnya ketika itu, Berhentilah untani, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nigi, Di tempatnya, Depan rumahnya Pak Abu Ayyub, Al-Amsari, Yang sekarang, Dijadikan masjid pertama. Masjid kubat. Rasulullah pertama yang datang di Madinah, Yang dibangun adalah masjid. Kenapa masjid? Karena masjid ini, Sesuatu yang membangkitkan dua hal nantinya. Membangkitkan ekonomi, Membangkitkan, Makanya setelah Rasulullah membangun masjid, Rasulullah membangun pasar Madinah. Setelah membangun pasar Madinah, Rasulullah yang ketiga, Membangun peradaban, Yaitu Ahlus Sufah. Dikumpulkan sama Rasulullah. Kenapa? Sudah ada masjid, Dan sudah ada pasar Madinah. Berarti, Masjid ini menjadi era kebangkitan. Kalau kita mikir masjid, Hanya kemegahannya, Akan menjadi candi Pak. Akan menjadi monumen. Pemerintah itu baik sama kita, Masya Allah. Nggak ada pemerintah seperti orang Indonesia, Bangun masjid Sakharapai, Pak. Saya keliling ke Malaysia, Nggak ada satupun masjid yang dibangun orang, Pak. Yang dibangun pemerintah semua. Sama jalan-jalan yang luar negeri, Yang bisa bangun itu pemerintah. Yang Indonesia, Yang bisa bangun masjid, Pak. Yang orang NU jenengnya yuk Baitul Solihin. Yang orang NU yuk Ibnu Abbas. Yang Abul Faros, Walaupun yang bongsor-bongsor. Yang orang NU bedoh. Yang orang NU yuk Baitul Solihin. Baitul Makmur. Model-model nonton ketor, Pak. Miftahul Hudan. Mirip-mirip NU. Jadi, kita bersyukur. Satu, kita bisa bangun masjid di sini. Dengan ANU kita. Dengan model kita. Dengan semau kita. Itu kalau nggak ada Indonesia, nggak. Kemudian pemerintah juga memberi fasilitas. Pesantren hari ini diberi fasilitas sebuahnya, Pak. Ada BLK, dan lain sebagainya. Saya ditawari buahnya. Masjid itu menjadi sumber kemandirian. Bagaimana kalau pondok kami sendiri mewakafkan namanya kita punya banyak badan wakaf produktif. Kita sudah punya bakeri apotek. Kita punya fashion. Kita punya akikoh. Banyak apa? Yang pembangunan pesantren itu dimulai dari situ. Dan aneh, konco-konco. Rotor-rotor nurigai duit kondi. Sak mengukai. Lu, orang naik mentalin jaluk kan nurigai, Pak. Model-lepan. Makanya, ayo. Masjid ini menjadi era kebangkitan kita. Bangkit di akomas sholahnya. Bangkit di atas zakahnya. Nanti, kita minta komitmen panjeninan. Bagi yang ingin kita dampingi. Ilmunya tidak disar di sini. Kenapa? Pena, mencangguh komitmen. Kok disar di sini? Wah ahlu syar, Pak. Sekarang rusak negoro sampai mengerti. Ya, saya itu kan ngeser-nggeser. Oke, Pak. Sekarang guyu kiyai. Sekarang guyu berarti merbot, Pak. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, salah satu hal yang dilakukan pertama kali adalah membangun masjid. Kemudian, Nabi menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan. Diwam pun disampaikan, Pak Yaitu, Pak. Ibadah, dakwah, sosial, politik, pemerintahan. Ada yang pernah ke Arisnya Rasulullah? Angkat tangan. Aris, Aris. Siapa yang tahu Aris? Aris itu tempat di mana Rasulullah menyusun kekuatan perang ketika perang badar. Saya pernah ke sana. Sekarang dibangun masjid. Namanya Masjid Arisu Rasulullah. Tempatnya di Lembah Badar. Di Wadi Badar. Musola atau masjid yang dulu Pangapunten dibuat oleh Rasulullah ukurannya gede musola yang jenengan. 3 meter kali sekian. Sampai hari ini masih. Ternyata Rasulullah membangun strategi perang pun dimulai dari masjid. Apakah masjid yang megah? Bukan. Apakah masjid yang Masya Allah lampunya koyok diskotik? Bukan. Yang dibangun Rasulullah itu masjid batu, atapnya kurma. Bocor Pak. Tapi mencetak sejarah peradaban. Masjid sebagai sumber kebangitan. Berarti masjidnya gak saya dibangun. Orang unu itu dibangun Pak. Tapi kudu sesuai. Atau kok membangun menjadi monumen. Membangun menjadi candi. Tapi membangun menjadi identitas. Karena hari ini kita perang identitas. yang mencetak sejarah api-api yang mencetak sejarah. Ini adalah perang identitas Pak. Masjid makmur itu bila tak merenjadi pelayan. Bukan penguasa. Pak umpamu ada tukang becak. Tukang becak untuk-untuk lagi macul untuk-untuk-untuk masjid kan ada keran ada tempat mandi ada kamar mandi ada toilet. Umpamu ada tukang becak tiap hari ngoyotok gak kelim jamaah ngonton aku sampai nanti Pak. Loh kok guyuki aku tenangan ini. Ada tukang becak sing kota-kota kan tukang becak naik sing rumah tukang macul sing kota-kota tukang becak tiap hari mandi di situ tiap hari kenceng di situ tapi gak ikut sholat jamaah apa sikap Anda? Ini mencerminkan sikap Anda dengan penguasa atau pelayan. yo terus muyah-muyok pom rongewu pom rongewu Pak Rasulullah itu nyuapi orang di Madinah orang buta sembilan tahun Pak dicacimaki Rasulullah enggak kalau kita pelayan Allah sebagai halnya Rasulullah pelayan masjid sebagai halnya Rasulullah tukang becak dihadirkan oleh Allah ke situ minimal dia memanfaatkan saja dulu ojo Bok Veki disek kok Bok Veki menggunakan air masjid karena tidak untuk kepentingan sholat maka termas wis-wis pikir guri disek wui pokoknya kita pelayan dulu ojo penguasa pokoknya kevakin awak itu jumut Pak hati ini atas kita pikiran kita eh tukang becak saya ini wudu saya ini apa adus nguyok ngising ngobanyune masjid kokor Allah Hidayah Barokai wong-wong sing infak wong-wong sing wakaf banyu Pak yakin itu Pak senyum ditak-tak kisandale terus jat ngobrol setara Pak beradus sewagir nyomangen ojo sok jat-tak sewagir wos-wes wos-wes katanya racocok kok ini menset kita jadilah pelayan bukan penuh wos-wes ono wong bendino bermacul wah cocok megid api ini kerana genah tibang ngamah kokoyono mantu rusok kapi terus adus yang megid tapi gak jamaah sholat duhur kira-kira sampai loke saya punya orang tak tanya pribadi seumur-umur dia sholat tapi gak mau sholat jumat dia menjelang kematiannya sholat jumat alhamdulillah tapi lama puluhan tahun gak sholat jumat tak tanya pak li eno apa mas jendengan kok sholat neng musolat kok penak tapi kok neng majid kok ora gelombang kok boten sholat jumat boten puluh dalili maksudnya kalau gak ngobrol lah ayo Thomas aku jumatan lagi pengpisah jejerku lumuni oh apa pesaran pantesan jt rodok kebut tambah wong sitok gelombang dianggap sholat jumat dianggap pingin oleh daging 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 panitia gelo mancet mulanya berapa orang yang kita gelokan ketika saya menjadi takmir sehingga orang ini sungkan untuk datang ke masjid karena takmir selayaknya penguasa bukan pelayani Allah kalau di bojonegoro saya jarang menemukan tapi kalau di tuban sering sering tidak sering sering banget di masjid tuban masyaallah jen ini kiai jam tanggal jam si jibengi ya kadang pingin toilet mulanya kalau timbang masjid seneng pom 24 jam tapi kan kiai pak eh pantas saya mampir masjid tinggoni sholat akan pantas dikunci pak bahkan ada takmirnya minta ke toilet mas dalu dalu rasa lah makanya manajemen masjid kemakmuran masjid nanti bagaimana masjid nanti satu menciptakan orang-orang yang akom sholat disamping akom sholat atas zakah atas itu memberi atau menerima memberi atau menerima berarti kedudukan yang di dalam masjid itu harus lebih terhormat daripada orang di luar masjid orang ke masjid pak nyaman aja sampai warung kopi luih nyaman timbang masjid 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 harus lebih nyaman daripada warung kopi masjid harus menjadi solusi bagi semua orang pak saya di blurak punya temen satu frekuensi dengan kita juga sama memakrukan masjid punya gerakan gerakan dari mulai dari gerakan bisnis sampai ngaji rutinan sampai sekarang pak buat namanya apa klinik taruf ternyata Akeh Joko merbuat rapayu rabi kan ini masalah oke loh ngurusi masjid pra rabi makanya bagaimana akhirnya masjid membuat kantor klinik taruf pak pra ini foundernya samawa indonesia lima kabupaten kita pegang sudah taruf jodohkan berapa orang lebih dari tujuh lebih dari tujuh orang pak orang Joko perawan kepengen nikah orang duwe kenalan mong santri kawicile datang ke masjid dapat jodoh klinik taruf orang punya hutang ruwet digodaki debt kolektor sama lihat kalau ada debt kolektor dan kita punya hutang sama dia kita takut kita boleh di masjid yang jauh dari orang itu pak sholat supaya menghindari debt kolektor bahkan ke bulet hutang bagaimana orang-orang yang terlihat di hutang ini nanti BMT Nunga sendawi kantor setiap masjid memberi fasilitator debt free center kelas bebas hutang orang yang terlihat di hutang datang ke masjid legor pikirane metu ke masjid lunas ya karena mentalnya sudah lunas cara menghadapi strateginya lunas ini masjid harus seperti itu kalau masjid gak menjadi solusi maka yang terjadi adalah umat kita akan kebingungan dia mau kemana makanya yang miris hari ini perceraian kemarin viral rondo bangga buat apa punya suami tak ada guna kalau nyekali petok pegatan ngereget no munu jawa pos ekspos pojonegoro perbulan seorang agustus julie september agustus september bulan september ada 538 58 kan ini miris universitas kita lihat mentereng pak di pojonegoro universitas semakin banyak sarjana semakin banyak tapi kenapa perceraian semakin meningkat masjid harus menjadi solusi klinik rumah tangga dan ini harus segera ketah bentuk nah klinik ta'aruf klinik rumah tangga defry center kemakmuran sosial makanya kemarin ada masjid salah satu masjid di kecamatan balen pangapunten pak yahi kok tak mejid kulo ilan banyak temen ono maling kok nyolong kok tak nginiki lo nginger mejid medit yung nginiki sampai ada tetangga nya lapar gak tau pak makanya bener harus ada atm beras lah atm beras dari pak wayudi nanti dari bmtn ngasem orang kok lur lur kok pak harus ada SDM yang mumpuni lah SDM yang mumpuni kudu cah nom sepoh-sepoh jadi pembina takmir mawon ojo jadi takmir mung ngga raiso mikir pak sepoh mikir akhirat wai program program sepoh mikir bencah nom kira-kira setujun apa mbak dan ini dan ini kenyataan pak kemarin saya dengawi kemarin saya disragen masjid sakit makmur dua hal yang menyebabkan masjid gak makmur satu takmir itu program nomor seluruh gak gak duit kanggo sosial jadi intinya takmir menjadi pelayan bukan penguasa yang akan menjadikan bahwa takmir ini atau masjid ini akan menjadi solusi bagi masyarakat sehingga ketika masjidnya bangkit menjadi solusi bagi semua kira-kira masyarakat bangkit 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 pak mayangkawis pak sing kecamatan balin mesti ngerti pak jundinya paling kau kurung biar mayangkawis kaya apa pak biar pak bucak nomin benula nong sing kecekel pulisi tapi dengan pendekatan saya buat al-anwar pak anak-anak muda itu kalau disuruh ke masjid langsung sulit nanti BMTNO ngasem ngawi al-anwar aliansi anak warung ngajinin yang warung tapi dari warung diajak ke masjid dari madrasah diajak ke masjid sampai madrasah musuhan kalau masjid ini hapus satu yang daftar sudah 150 orang preman komitmennya satu mau hapus dan tidak ucap lagi dua mau dibimbing minimal 12 kali praktek ubudiyah diajari ustad-ustad pondok nanti mengajari pak coba bayangkan segera buat program bagaimana pendekatan terhadap mereka nah pendekatan itu kita tidak meminta mereka tapi kita memberi kalau kita sering memberi maka mereka akan datang nek jirikan yang nabi wongiku kawulane wong sing di kei eh sing ngekei wongiku kawulane wong sing ngekei sama yang kepingin dadek no budak wong kei terus engkau gak enggak 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 preman pak kita beri bukan uang hapus satu tidak sakit karena ketika sakit mereka iku ingin hilang pak tapi gak ngerti caranya kita punya alat enam puluh juta pak kita kerjasama dengan tim kesehatan nanggu ubat bius terus disedot nek tato gawinan bungkal sumber jauh itu peng pindu hilang pak tapi nek gawinan suraboyo itu paling itu peng papat gawinan luar negeri pak peng patlikur lagi ternyata takmir masjid itu next mas bukan sekedar tempat beribadah tapi masjid yang menjadi pusat kegiatan umat tapi bagaimana cara mendatangkan umat ke masjid ini perlu dipikir pak coba yang hari ini yang tahu jumlah kakak yang mestinya datang ke masjid yang tahu angkat tangan jumlah kakak saja mestinya yang datang ke masjid ini jumlahnya sekian kakak angkat tangan itu ini pak kakmire gak ngerti satu rt itu berangkat terus wongi sopo jeningi sopo ini yang mis rutin yang mis rutin kududuki dosis ini yang orang rutin dosis ini yang belas dosis ini masing-masing orang beda pak kita masuk ke dunia mereka datang apa ajak mereka ke dunia kita saya punya masjid namanya mata baca masjid taklim abang tukang bijak tapi anehnya masjid itu miliknya nurul hayat seperti miliknya BM2 NU ngasem saya diprotes sama teman-teman NO loh ustaz iku ngoni nurul hayat saman rak wong NO kuih negata isi aku diisi wong salafi wahabi paham sadar ya pak akhirnya apa kita datang ke mereka ajak mereka ke dunia kita pak preman sama pak saya jadi ketua preman 2 tahun dulu pak najan gak iso gelut tapi kan aku kaya samsudin pak iso mbodoni duit apa wasi ya wasi artinya apa al-anwar saya bentuk aliansi anak warung yang diajarkan tentang tiga hal spiritualship leadership dan entrepreneurship dari visi tiga hal ini ngobrol saja pak kita sampaikan kita sampaikan yang penting kita bisa masuk ke dunia mereka untuk mengajak ke dunia kita mudah pak takmir pernahkah mendatangi orang yang tidak pernah datang ke masjid nah itu pak kita kepinginnya terus samban dihormati tok sandal ditatakno tangan dicium tapi kita gak pernah mendatangi mereka akhirnya ditandangi jamaah tablek gue geluk jamaah tablek wanya wongin bangun pak wancinnya zuhur ya ya tak tunggu ya 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 ini didatangi jamaah tablek sampein geluk tapi sampein gak pernah datang ke mereka menjadi pusat kegiatan umat next memberi kontribusi pada umat nah ini yang harus kita pikirkan nanti memberi kontribusi pada umat jadi ojo sampe wong nyawang masjid urunan ojo sampe wong lebih masjid aku bagian piro man tapi bagaimana masjid ini memberi kontribusi pada umat sehingga umat itu hatinya tertawan dengan masjid jadi ketika masjid punya jasa kepada umat kira-kira umat datang gak kepada masjid di kapas itu awalnya hanya romantun dua romantun yang lalu itu ketika sore hari pilihnya caranya narik bucah-buccah nom teko pilihnya caranya wong nyawang bergundel-gundel dilem ngajid ini masjid akhirnya ada bazar pak kan yang bakul-bakul ini kan kadang-kadang tanggap unten isu gak bakulan kadang orang poso pak datangnya mereka gelam gak bakulan neng dalan ngarpimajid neng dalan pak ini gerbang dalan pak wah sedaftar umat sehingga kamu sobo jamaah pak akhirnya orang terima poso pak sampe seiki bakulan pak apa yang terjadi bakulannya neng kunu sehingga ku jamaah wong nyawa kira-kira sobo mejid gak sobo mulanya sehingga sobo mejid kan bakulan ngar mejid sobo pak memberi kontribusi pada umat solusi pak lah kadang-kadang pangap unten ketika masjid ini menjadi istilahnya masalah bagi umat contoh masalah itu gini kabar kok bangun kayak oleh proposal kondio kabar pak ya ini kondio tidak transparan muksu udon ribah fitnah akhirnya pak mu'adini ya mokel ono pocongan bupati di salah satu daerah di bojonegoro pak gara-gara jagone uradadi imame mokel mu'adini ngimami pak perkoro bedo jagone pak gue mokel aku sang imami lah lene ini terus kapan kita akan bangkit makanya saatnya masjid harus memberi kontribusi pada umat next pak jumlah jamaah pemberi zakat infrak lebih besar daripada penerima ini nantinya ketika ada edukasi pak nanti masjid itu akan makmur karena yang datang ke masjid ini tidak hanya akum masalah tapi atas zakah mereka menjadi orang-orang yang sangat dermawan kemarin pengapunten ada yang disini dari kumpul kuangin kuangin pak kuangin kali tidur punggungan ke selatan oh mujo ada disana itu ada pengapunten sekitar 285 kakak pak dulu semua non muslim hari ini 75% sampai 80% hari ini muslim pak dulu pengapunten islam murtadneh islam murtadneh karena apa kok di sengkeki di eloi di sengkeki di eloi oh ternyata memang aku mas sholah dan atas zakah ini dua hal yang saling bertaitan akhirnya kita datang tim kita kesana kita mapping apa ini bahasa ini mapping siapa yang islam siapa yang non muslim siapa yang sergeb siapa yang tidak dipetakan karena ketika dosisnya salah pak meletakkan ilmu tidak kepada tempatnya apa yang terjadi lewong ratau sobo meci tobo dadili nerokok gue gak sobo meci lah ini urat dosis saya kui pak harus dengan dosis yang tepat akhirnya disana ada ustadz husin ada ustadz husin memapping memetakan ini sekian sekian akhirnya kita edukasi kita kirim ustadz dari pondok setiap satu minggu dua kali ngajar kemudian rutinan kemudian rotip disi terus kegiatan-kegiatan akhirnya apa yang terjadi sekarang satu orang dikasih 25 juta pun gak akan murtad oh ternyata mapping ini penting sekali edukasi itu penting sekali pak sekarang nah anehnya dari lingkungan sendiri kadang-kadang kita sesama muslim podo-podo berjenogor gak ngerti nekono daerah model ngelukui bagaimana anak-anak kecil kita kirim tim kita tim pisah teladan kita kita kirim kesana anak-anak dikumpulkan namanya siapa dik Sarah agamnya apa non muslim pak ternyata melu ngaji ora popo wong seneng tuh dua ah tuh dua seneng tuh dua Sarah melu ngaji neng Albert melu ngaji ternyata ya itulah masjid itu harus sangat menarik di hadapan umat next memiliki ukuran dan terukur melalui pendampingan nah maka lebih jelasnya karena kita untuk memakmurkan masjid itu butuh dua iman dan strategi iman kita meyakini bahwa kita ini dipilih Allah untuk menjadi umarul masjid satu kedua jenengi makmurkan tidak butuh iman tapi harus butuh setra strategi iman gak ngangguh strategi pak lindung pak nabrak nabrak karena apa gak seimbang antara iman dan strateginya teknisnya strateginya beliau nanti pak Ahmad yang akan menjelaskan bukan saya yang jelas di masjid contoh saja di Jogja ada Jogokaria saya pernah beberapa kali jamaat di sana Ustaz Jazir Masya Allah ternyata luar biasa nomor loruh ono masjid seragen milinya pak Khusnadi takmirnya namanya pak Khusnadi itu teman saya makmur sekali pak karena makanya bok itu tidak hanya setiap Jumat pagi setiap waktu ada tim kokinya ada masaknya setiap orang yang musafir datang di jamu di masjid pemuda Surabaya itu ada standar operasional nerima tamu jamaat masjid kalau gak jamaat biasa orang luar dari mana pak Bojonegoro Masya Allah Bojonegoro Tafadol aku lunggu langsung pak es degan noro pak standar operasionalnya tamu datang harus es degan ya bener masjidnya rame cacili-cili pak perkoro anak-anak muda dibuatkan angkringan sekitarnya sehingga anak-anak muda ini aktif lah makin nanti dari percontohan-percontohan itu lah mereka tidak menggunakan simbol ormas kemarin kita di lamongan pak masjid ada salah satu masjid besar disana kita gunakan samawa yang bawakan saya pak kajian samawa di seluruh Indonesia itu yang ngaji saya kitab yang saya baca adabul islam finidomil usroh etika islam dalam berumah tangga karangannya sayyid mohammad bin alawi al maliki al hasan kurang piyene sing tak wocok adabul islam ngoteng sama salah satu takmir kalau di masjid ini harus nangguh logo NU gak oleh nangguh logo samawa ikipi itu diajak maju kok anggel yo ngomong kan yo NU samawa kan yo penak kita ya itulah jangan jadi penguasa tapi jadilah pelayan Allah usah NU kita alusunah wajah ma'am mosos yang diwocok adabul islam finidomil usroh mosos yang kurang jelas ini jenengnya mongkolok yo ngomongi aku mondok yang tanggir ini 14 tahun ijek didarani orang NU kalau cahsing melok PKP telung dino kok lucu hari ini ijek dididik gusbah sorokan yahono yang ini sampai seiki ijek didarani orang NU kan lucu ya itu sekarang orang-orang sekarang ya seperti itu yang Indonesia yang model lagi islam telung dino masjid ini menjadi sumber energi kita untuk bangkit tidak hanya akomas sholah tapi atas zakah terus walam yaksha illallah tidak ada intervensi tidak ada unsur apapun di dalam masjid kuriyah deka transaksinya hanya karena Allah ada yang sering sholat jumat di Jakarta Pak Wahyuti kemarin ini baru pulang dari Jakarta sholat jumat di Jakarta pernah apa yang terjadi Pak maso khutbah kok orang serangan Pak oh pagi khutbah ya itu karena apa masjid itu menjadi motor Pak nah daripada seperti itu pangapun yang kita gunakan masjid itu menjadi hal kita kuriyah merdeka betul-betul semerdeka-merdekanya itu apa masjid kalau nanti Pak Jumatan di salah satu daerah di Bejonegoro Pak kalau sering dundang takmir soalnya tadi ngerti Alhamdulillah dari DPR wulung juta ngini kini gak ngremil ngremil takmir wulung juta ngini kiyura wulung juta wulung juta masjid yura ngerah dati mesti masyarakat eman-eman seandainya masjid dijadikan area-area seperti itu maksudnya area konstituen makanya sebenarnya masjid ini harus selaras dengan sunnah pergerakan yang hari ini mati Pak apa sunnah pergerakan itu satu kalau kiyai ketemu kiyai saya ketemu jendengan apa yang terjadi memamurkan masjid masjid zikir masjid ilmu karena kiyai ketemu kiyai kalau pejabat ketemu pejabat wong partai ketemu wong partai itu pasti yang terjadi adalah kekuasaan presidennya aku agelikwe dan lain sebagainya kalau kiyai ketemu pejabat atau partai politik apa yang terjadi dakwah Pak ojo su-udur disik dakwah kiyai kudu dekat karo pejabat agar apa dakwah tapi kalau tidak dakwah yang terjadi adalah legitimasi jadi misalnya jadi misalnya gini kalau dekat dengan pejabat baik konteknya apa dakwah tapi orang dakwah pasti legitimasi eh Pak Tuhaki partainya melakukan aku satu sungai pergerakan sungai pergerakan yang hari ini hilang adalah kiyai ketemu sama pengusaha kalau pengusaha ketemu jabat mani politik orang duit lurah dibandani pengusaha jago bupati orang duit dibiayai pengusaha yang hari ini hilang adalah dan ini mau digagas Pak Wahyudi melalui BMT Nungasmini bagaimana pengusaha merapat sama ulama ini namanya sungai pergerakan ngingu jenggot oke sungai pakai imamah oke sungai pakai jubah surban sungai tapi sungai yang pertama di dalam islam itu sungai pergerakan Sayyidah Khotijah dekat dengan Rasulullah sampai menikah dengan Rasulullah siapa Sayyidah Khotijah Saudagar Pak pengusaha setelah Saudagar namanya Sayyidah Khotijah yang masuk islam pertama kali siapa Abu Bakar Abu Bakar itu siapa Saudagar pengusaha Abu Bakar ngajak konconi Usman bin Affan Saudagar Pak jadi islam itu punya sungai yang hari ini hilang namanya sungai pergerakan makanya kiai yukutu mahrek pengusaha pia caranya pengusaha mahrek nenggone masjid sehingga nenggong nenggong paham maksudnya ini yang ngasih pengusaha opo marbot pengusaha Pak nah ini sungai pergerakan ini memiliki dan next next Pak sungai kobliya kan pun jalan terangkai sungai badia pun jalan terangkai sungai sedekah pun jalan terangkai tapi ini sungai pergerakan kita bawa masjid ini membawa sungai pergerakan kalau saya Pak orang-orang kaya di Bojonegoro ada daftar listnya Pak yang punya hit chicken siapa ada daftar listnya ajak ngopi sama Ustaz Tuhan seneng Pak pengusaha dijak ngopi kiai seneng bareng ngopi dijak ngobrol asik enak terus doi kepatok ruburan dunyong dunyong sak munuka ikhli dikawi apa ini ada program apa ini masjid program apa hapus tapi alatnya sudah juta tanggung jawab kita mengembalikan mereka orang-orang yang hijrah agar sama dengan kita masuk Islam kemudian dia sujud kepada Allah ngesak ngeseng bimbing nah mumpung ada kesempatan sudah juta enteng Pak sudah juta Pak itu namanya Pak sunnah pergerakan ojo takmir uis mikir nyapo nih mejit mikir lampu peduot sing nungkok nasopo mikir piye lah itu anak-anak muda nanti mau mau sugi daftar list ayo ngopi taruh dia ini ngopi Pak yang baru makan jak ngobrol diajari sunnah-sunnah apa gitu datang Pak ke masjid Pak nanti biar Pak Wahyudi yang garap ini sunnah pergerakan menemukan antara ulama dengan para tungsah masjid anda bisa makmur pertama setelah pergi takmir wah gak jangga bidawah man aroda dunia Pak Al-Ala'idil ilmi man aroda al-akhir Pak Al-Ala'idil ilmi takmir juga harus punya ilmu ilmu ketakmiran ini yang menjadi kunci kemakmuran masjid jika setelah pergi pertama tidak jalan Pak takmirnya seorang dua ilmu pokoknya ngimami kelunak-kelunuk terus ngumah ngulang ngaji kelunak-kelunuk ini kan jadi pembina Pak kan doakan malaikat-malaikat datang takmirnya harus visioner Pak Rasulullah pernah mengangkat Usama bin Zaid yang usianya 16 tahun masjid pemuda Pak hari ini takmirnya usianya 24 tahun namanya Mas Ibrahim ada takmir kecil usianya 11 tahun cilik Pak usia di takmir konopo konoto-noto sandal mereka yang tahu noto sandal nyugoi takmir jadi pengkabilan terus Pak dengan cara apa siapa yang siap menjadi takmir maka ada alokasi dana giswah gerakan infak biasiswa bagi anak-anak muda yang siap jadi takmir dikuliahkan sampai S2 Pak yang menjadi takmir rebutan Pak akhirnya Pak sehingga orang itu seapan ya anakku bisa jadi takmir dari pemaparan ini mulai bisa dicernyai berarti sebenarnya memakmurkan masjid itu sebenarnya sangat mudah kalau kita kompeten dan kita punya kemauan membuka diri sing sepuh-sepuh ayo jadi pembina sing jadi umar-umar sajid tenang sing urep-urep masjid tenang ada pun yang mudah-mudah ayo kita buat program next jangan harap bisa menjalankan strategi kedua strategi jamaah ketiga strategi layanan keempat strategi dana sampai strategi manajemen kalau takmir tidak mau belajar hari ini BMJN Ungasem Pangapunten mengumpalkan kelonjenengan monggo siap-siap belajar dari masjid-masjid yang sudah Pangapunten sing asali suwung seiki rame bangunannya elek seiki mewah sing asali masjid taklim itu selapanan pisan setiap hari sekarang ada masjid taklim bayangkan kalau setiap waktu kalau setiap waktu kelihatannya belum bisa di Indonesia ini sekelas jogokarian saja seragen alfalah saja saya lihat ke sana jam 8 sampai jam 2 setengah 12 mereka juga sama paling yang meramekan para musafir kegiatan-kegiatan yang sifatnya biasa paling hanya ada akad dan sabtu tapi aku seneng monggo medjid jam walu sampai jam 11 itu roduk sepi terus roduk nyambut gawi aku seneng kalau aku seneng kalau aku kecelakaan rano saya dulu ini medjid kalau ini masuk Pangapunten daerah sumberjau aku diajak Pak Yaisahlan jalan-jalan almarhum kulau ngawas jam 10 dijak jalan-jalan diceritani sampai jam setengah siji setengah siji mantuk derengan google map saat itu supir kulau ini juga bingung muter muter meskinya sumberjau sama mayangkawes itu satu jam ini sudah dua jam setengah urum tekonggon kita kondi akhirnya kulau ngalih tulisan kecamatan moto ya komodo golek mong tahajud kbp agak bucah meling kulongin ini pentingnya meling ini kesasar ini di takoi makanya insyaallah setelah begitakmir nanti yang menerangkan nanti bapak Ahmad Prawoto beliau ini fundraiser kami beliau ketua wakaf pondok kami beliau yang tahu bagaimana cara mengumpulkan dana selain dari media sosial yang hari ini masjidnya punya website angkat tangan masjidnya yang punya website biar orang di luar sana klik lihat google lihat youtube ada websitenya keluar masjid ini programnya ini fotonya ini angkat tangan masyaallah ini aliran sesat dibantu waw kok gak gendoki lebih saatnya pak masjid kita itu dilihat orang luar sehingga pengakuntan yang nyumbang masjid kita siapa kita gak tahu dari mana dari website yang media sosial yang masjidnya punya facebook oh alhamdulillah dua menghasilkan belum nanti BMT ngasem kudung pelatihan mas kovik biaya caranya facebook menghasilkan nanti difasilitasi pak wahudi emang dolaran facebook kok orang menghasilkan facebook itu menghasilkan pak menghasilkankannya berapa yang jelas tidak sedikit kalau tidak sedikit berarti banyak pangapunten kami dari santri senior kenapa membuat santri senior karena kejenuhan kami melihat media sosial yang diisi pangapunten orang-orang yang menerai rina yang notabene menyerang kita seperti mengkafirkan nariah membidahkan tahlil seperti itu sedangkan ulama-ulama kita yang berapuran makanya dengan kebodohan kami yang serba kekurangan ini tapi kami punya tim yang ahli namanya mas kovik syahroni beliau asalnya tidak NO sekarang sudah NO kerjanya di salah satu rumah sakit terbesar di bojonegoro karena rumah sakit NO gak banyak orangnya karena sehat semua orang NO itu sehat-sehat jadi gak ada yang sakit beliau kerja di sana pak tapi alhamdulillah dengan ngaji-ngaji menjadi tim IT kita keluar pak lagu marsi apal pak himnene apal pak tapi sekarang ikut kita nah makanya semua apa yang menjadi media kita untuk dakwah dan untuk memampurkan masjid ini saatnya dari masjid kita panggil kita sepakat ya yang hadir disini semua madatnya syafi'i kalau madatnya syafi'i orang yang umplung liwat ini pikiran kangguh sosial atau kangguh bangun ada umplung liwat ketika sholat jumat atau disitu kasih itu umplung liwat orang yang ngasih ke masjid itu biasanya untuk sosial atau untuk bangun jariah makanya terus kalau takmir biasanya diakali urah jariah infak aku akal-akal ini takmir biasanya benoleh tapi bagaimana cara panggapunan Pak Jun di sumber jahit ada berapa orang kaya Pak Jun banyak itu berapa aku tuh ada mappingnya kalau kita pertama satu saya mencari empat orang militan sebagai sunah pergerakan kiai pokon biayai takmir kon biayai ojo mikir biayai sing mikir biayai itu ya para saudagar Pak ada empat orang militan kalau Pak Jun sumberjo berarti sak kecamatan sumberjo empat orang yang militan saja terangkan saya punya program jenengan biayai hanya tiga bulan saja program apa program ini butuhnya berapa paling tiga juta dari situ kita expose Pak kita expose kita expose jenengan lihat flyer saya di santri senior hari ini yang di upload tadi pagi jam jam 5 pagi sama walamungan lihat siapa yang mensponsori 18 perusahaan Pak mensponsori gue nyangunikya ini termasuk gue untuk beli alat inventory termasuk untuk makan-makan termasuk asalnya hanya empat orang militan yang punya apotif Fatma yang punya akikoh merap yang punya bakso beli bakso empat dari empat ini terus oh iya omah iwa empat ini tak ceritakan ada omah iwa ada apotif Fatma ada akikoh merap ada beli bakso di lamongan itu perusahaan-perusahaan yang bertumbuh kalau kita butuh tiga juta untuk tiga bulan pertemuan hanya satu juta kalau empat kan hanya enam ratus ribu bagi mereka kecil setelah itu di up di media sosial kita buat brosur siapa saudagar yang ingin kita tawarkan kita presentasi pak datang ke perusahaannya kita presentasikan di masjid ada seperti ini bisa check up datang masya Allah 15 sponsor itu baru 15 sponsor ternyata ketika orang datang hadir ya Allah seperti ini kajiannya luar biasa programnya mantep ini kira-kira uang mengalir tidak pak mengalir nanti jariah saja minta sama program-program ini pak itu awalnya lanjutkan saksa niki mumpun kenal perusahaan yang sumber jauh no ulung pak yang sumber jauh no pabrik sepatu perayungan takmer bayai sepatu disini numpak mobil datang kepingin ketemu direkturnya presentasikan pak wahyudi ini punya dana kemengembangan masjid banyak dari di Keknosopo bingung karena gak ada yang membahas makanya hari ini jeningan dikumpulkan ayo bangkit bersama-sama singawiti kok sponsor BMTN ungasem singawiti saya punya binaan 600 pengusaha yang ikut kelompok pendampingan bisnis kita 600 pak itu nah itu kok bingung boleh dua lebih ya itu kok bingung sampe aku kan sekelas orang kecamatan orang kecamatan orang yang paling suka apa saya sering yang marung saya benda lura tidak sering yang taruh kainan pak saya tak tak pak pak lura saya monggo 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 terus ceritanya nabi-nabi terus mulai monggo monggo dana pak yang penting iya pernahkah kita melakukan itu dalam iya ajak-ajak nanti tapi mereka harus merasakan kehadiran pak kehadiran kita mereka harus tahu efek kita disitu manfaatnya besar untuk kehidupan dia jalan cara pengusaha pengusaha yang sampai sampai sehingga dengan kehadiran sampai sampai dia gampang pak harus terjadi sungah pergerakan sponsor nanti ada testimoni itu padahal sekelasnya bukan kelas seperti kita yang di desa Desa itu banyak pak sponsor Masa kok kalah karu panitia gerak jalan Caca Panitia gerak jalan Tenangan button naik golek sponsor Dapat no button Dapat mestinya Gerakan-gerakan kita seperti itu Gerakan kita kan misalkan Hapus tattoo, misalkan golek Blonjok gratis, misalkan Itu kan sponsornya banyak pak Insyaallah saya yakin Pengusaha di Indonesia itu ketika kita Sinkron dengan mereka, ketika kita Paparkan visi-visi kita Pengembangan pemberdayaan umat ini pak Mereka akan terbuka Bisa dipahami pak jen Berarti pertanyaannya Sudah terjawab Cari 4 orang militan sebagai sponsor kita Pertama, setelah itu gak saya mikir dana Mengalir pak Caranya mengalir, keterbukaan Rekening jangan Atas nama pribadi takmir Rekeningnya harus atas nama Masjid, misal Wakaf Pembangunan masjid Berarti ini masuknya jariah Infark Pengembangan sosial Oh ini gue bantu anak yatim Ini gue fakir miskin Pengembangan taklim Nanti BMTN Dibuatkan gratis Orang sah musal di masjid Harus dibedakan